Puluhan santri terjebak di dalam lift saat hendak melakukan gladi resik wisuda di gedung Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur. Agar bisa keluar dalam lift, santri saling gendong untuk mencapai atas lubang plafon. Beginilah 49 santri pondok pesantren Alif Lamim saat terjebak di dalam lift di gedung Empire Palace, Jalan Belawuran, Surabaya. Mereka mencoba saling menenangkan diri dan tidak panik sambil menunggu petugas datang untuk mengevakuasi mereka dari dalam. Setelah 20 menit terjebak di dalam, petugas teknisi lift bersama Tim Rescue PMI Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung membuka atap plafon lift. Seluruh santri akhirnya bisa dievakuasi keluar dari dalam lift oleh petugas teknisi lift. Mereka kemudian melanjutkan kegiatan gladi bersih wisuda yang digelar di dalam gedung lantai 10. Ada di Empire, jadi itu ada anak-anak yang terjebak di lift dari lantai 1 ke lantai 2. Ternyata sampai di tengah-tengah baru naik itu infonya anak-anak itu langsung bunyi error. Jadi lift itu langsung berhenti. Evakuasinya yaitu salah satu plafonnya dari lift tadi itu dibuka satu. Kemudian awalnya anak-anak itu naiknya di pinggul gitu ya, pinggul ganteng satu-satu. Tapi kalau itu laki, kalau perempuan kan nggak mungkin. Karena itu juga ada guru, akhirnya kita pinjemi tangga. Terima kasih telah menonton!